Kegiatan vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan mulai dilakukan di Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan di 58 fasilitas kesehatan, meliputi 42 puskesmas, 12 klinik, dan 4 rumah sakit. Untuk kegiatan vaksinasi tahap pertama ini dilakukan kepada 3.000 lebih tenaga kesehatan yang tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lebak. Salah satu fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 terlihat di puskesmas rangkas bitung. Sempat terkendala keterlambatan sekitar 30 menit akibat server jaringan pada proses verifikasi pendaftaran tenaga kesehatan, akhirnya vaksinasi dapat dilaksanakan. Ada empat tahapan yang harus dilakukan pada saat vaksinasi COVID-19 ini, mulai dari verifikasi pendaftaran, screening kesehatan, pemberian vaksin, dan observasi untuk pemantauan selama 30 menit. Salah satu tenaga kesehatan mengaku awalnya sempat khawatir, namun setelah dilakukan vaksinasi dan menjalani observasi selama 30 menit, dirinya tidak merasakan kejala apapun. Saya takut sihat, tegang sedikit lah, biasa karena awal saya yang pertama, tapi pas disuntik alhamdulillah tidak kerasa sakit. Yang saya bayangin kayak vaksin hepatitis gitu kan, pas masuk itu sakit kan, tapi alhamdulillah ini pas melihat spreadnya juga jarumnya kecil gitu, alhamdulillah pas disuntik tidak kerasa, udah, udah. Nah, ya. Buka sampai dengan hari Jumat mendatang, dan syarat ketentuan untuk vaksin masyarakat cukup membawa KTP dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Seorang yang waktu ada vaksin, kita mengambil 15 orang itu melihat kondisi, kan kita juga selain pelayanan vaksin sakit, juga vaksinasi ya. Jadi karena ruangannya memang kecil, akhirnya kita batasin 15 orang, memingat kan ada meja 1, 2, 3, 4. Pada tahap pertama ini, vaksinasi diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Banten sendiri sudah mendapat vaksin COVID sebanyak 14.000 vaksin. Saipul dan Riko Afredo melaporkan dari Lebak dan Cilgon Banten.